selamat menikmati beberapa hari yang lalu viral kenangkapan dari saudara ini dan saya tergerak untuk memberikan tanggapan dan apa yang harus kita lakukan untuk saudara ini kalau saudara ketemu dengan dia, apakah Anda menghakimi dia atau Anda memanfaatkan dia setelah ketahuan bahwa dia kalau bahasa sekarang OpenBO apa yang Anda harus lakukan apa yang harus kita lakukan apakah kita ikut-ikut dengan seperti orang-orang lakukan dan bagaimana tanggapan pandangan Alkitab menurut Alkitab yang dialami oleh saudara kekasih ini itu sebabnya di judul itu saya mengatakan bahwa saya akan lakukan ini untuk dia apa itu jadi saudara menyimak video ini nah saya melihat kasusnya dan saya membaca kemudian disana di berita itu mengatakan bahwa dia terdesak ekonomi kemudian dia harus menjual kalau saya bilang dia harus melakukan sesuatu yang tidak pantas tapi apakah dengan hal itu kita kemudian mengutuk lalu memaki lalu menghujah dia saudara apakah dengan dia melakukan seperti itu saudara saya pribadi tidak akan melakukan hal itu ya tidak akan menghakimi dia tidak akan mengutuk dia tidak akan mengetahwakan dia tetapi apa yang saya melakukan sebentar juga saya akan berdoa untuk dia sehingga dia bertopat dan kalau siapapun yang melihat video ini punya kontak atau whatsapp dengan kak Sandra saudara bisa menelanjutkan video ini karena ini sesuatu hal yang penting pesan saya buat kak Sandra adalah hidupmu berharga kamu berharga di hadapan Tuhan dan Tuhan Yesus mengasihimu ada satu kisah di dalam Alkitab di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 judulnya adalah perempuan yang bersinah saya baca dalam IMB ya dan Yesus pergi ke gunung Saitun ketika Fajar menyingsing dia datang kembali ke baik suci dan semua orang datang kepadanya dia duduk dan mengajar mereka para ahli-ahli Taurat dan orang Faris membawa kepadanya seorang wanita yang kedapatan sedang berbuat sinah setelah menyuruhnya berdiri di tengah mereka berkata kepadanya kepada Yesus maksudnya guru wanita ini terketangkap sedang bersinah di dalam hukum Taurat Musa memberitakan kami untuk merajam wanita seperti ini bagaimana menurut pendapatmu mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya dapat menyalahkannya tetapi Yesus membungkuk dan menulis di tanah dengan jarinya seolah tidak peduli ketika mereka terus menanyai dia Yesus bangkit dan berkata siapa di antara kamu yang tidak berdosa biarlah ia yang pertama melemparkan batu kepada wanita itu lalu dia membungkuk dan menulis lagi di tanah setelah mendengarnya tertemplaklah mereka oleh hati nuraninya lalu satu persatu mereka pergi mulai dari yang paling tua sampai yang terakhir sehingga Yesus tinggal sendirian dengan wanita yang berdiri di tanah itu ketika semua telah pergi Yesus berkata hai wanita dimanakah orang-orang yang mendakwamu itu tidak adakah yang menghukum engkau yang menjawab tak seorang pun Tuhan maka Yesus berkata kepadanya aku pun tidak menghukummu engkau dapat pergi dan tidak berbuat dosa lagi saudaraku kisah ini adalah kisah yang menarik dimana seorang wanita kedapatan tertangkap basa sedang bersina kalau bersina artinya melakukan hubungan yang tidak resmi bukan dengan suaminya tetapi orang lain orang-orang farisi dan ahli Allah Taurat mendapatkan wanita ini lalu membawa kepada Yesus lalu mengatakan guru menurut hukum Musa harus dirajam dengan batu itu hukum Musa tetapi Yesus berkata kepada mereka siapa yang tidak berdosa hendaklah dia yang paling pertama melempari wanita ini dan merajam dengan batu lalu apa tanggapan mereka apa yang terjadi pada mereka tidak ada satu pun yang melakukan itu saudara kenapa karena semua manusia tidak ada yang sempurna tidak ada yang hidup kudus semua melakukan dosa kebetulan saja mungkin wanita ini kedapatan berdosa menurut hukum Musa aturan Musa hukum Taurat harus dihukum dan dilempari dengan batu tetapi Yesus datang bukankah kemarin saya membahas tentang kutuk saudara bagaimana semua orang terkutuk karena hukum Taurat orang yang melakukan hukum Taurat terkutuk karena itu Yesus datang menjadi kutuk sehingga kita bisa memperoleh janji saudara Alkitab dengan jelas mengatakan dan Yesus pun mengatakan kepada perempuan ini bahwa saya tidak akan menghukum engkau pergilah dan jangan berbuat dosa lagi apa yang dialami oleh saudari CA seperti dengan perempuan ini yang ditulis di Alkitab saya berpesan kepada saudara CA engkau harus tahu bahwa apa yang kamu sudah lakukan itu adalah suatu kesalahan di hadapan Tuhan dan jangan pernah merasa bahwa wah saya tidak layak saya malu dan saya tidak bisa ngapa-ngapain lagi atau siapapun yang pernah melakukan hal yang sama mungkin juga termasuk artis-artis yang terkenal beberapa artis yang sepertinya merasa terpojokkan dengan hal itu saya mau berpesan kepada semua bahwa tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini tidak ada yang hidupnya sempurna karena itu CA berharga siapapun yang pernah melakukan hal yang sama anda berharga di mata Tuhan khususnya di mata Tuhan Yesus Tuhan tidak akan menghukum engkau tapi Tuhan berkata bertobatlah jangan melakukan itu lagi kalau engkau melakukan itu karena ingin menghidupi gaya hidup cukupkan dirimu mulai memikirkan pekerjaan-pekerjaan yang bisa memberkati hidup bukan dengan menjual dirimu karena engkau telah ditebus dengan harga yang mahal apalagi minta maaf CA menggunakan kalung ya saudara saya lihat di IG-nya maka itu saya tergerak berpesan buat saudari CA kalau anda melihat video saya saat ini saya mau berkata bahwa Tuhan Yesus mengasihimu dan saya mengajak semua orang Kristen berdoa atau semua orang jangan menghakimi orang-orang melakukan dosa atau pelanggaran seperti itu atau kedapatan seperti air jangan saudara saya mau berkata kepada anda seperti Bible bahwa kalau anda hidup suci dan hidup kudus lakukan seperti yang Tuhan Yesus sampaikan tetapi tidak ada ternyata di Alkitab tidak ada yang melempari wanita itu kenapa? karena semua sadar mereka berdosa karena itu pesan saya sekali lagi buat CA kalau anda melihat video saya saat ini saya mengasihimu ya kembalilah kepada Tuhan baca dan renungkan ayat ini bertobat dan jangan berbuat dosa lagi saya akan berdoa untuk engkau secara khusus saat ini saudara-saudara seiman yang melihat video ini mari kita berdoa buat saudara kita ini sehingga Tuhan menjama hidup dia bisa kembali kepada Tuhan datang kepada Tuhan walaupun harus menghadapi hukum proses hukum yang harus dihadapi tapi itu adalah akibat dari apa yang telah dipuat khususnya kita yang ada di negara hukum atau yang ada di Indonesia semoga Tuhan memberikan kekuatan kepada CA atau semua yang pernah mengalami hal ini dan Tuhan menjamah hidupmu dan ada kemurahan Tuhan atas hidupmu haleluya 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 Yesus Tuhan Tuhan Yesus saat ini hambamu datang berdoa buat saudari-saudari kekasih CA kasandra Tuhan yang saat ini mengalami masalah tersandung dengan masalah prostitusi yang ada di Indonesia Tuhan hambamu berdoa biarlah Tuhan memberikan kekuatan buat dia dan terlebih Tuhan jama hatinya saat ini supaya dia boleh kembali dan berbalik kepada Tuhan ampuni setiap dosa dan pelanggarannya Tuhan Yesus jama hidupnya datang dalam hidupnya saat ini Tuhan tolong dia Tuhan tolong mampungkan menghadapi proses-proses kedepan yang harus dijalani sesuai dengan apa yang dia lakukan Tuhan khususnya di bangsa berkati keluarganya Tuhan mampungkan mereka dan kasihkan duniamu terbuka untuk dia Tuhan kami tahu kadang-kadang manusia cenderung menghakimi tetapi Tuhan tidak ada manusia satupun yang sempurna di muka bumi bagaimana kami belajar sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan tanpa merendahkan orang lain yang juga adalah ciptaan karena itu Tuhan engkau nyatakan kasih karuniamu dan engkau datang dalam hidup CA saat ini dimanapun dia saat ini berada dan Tuhan berikan gerbakan sembuhkan hidupnya Tuhan kalau dia merasa tidak berdaya dan tidak merasa merasa tidak berharga lagi Tuhan Tuhan kasihmu sempurna untuk dia engkau menembus hidupnya sehingga dia berharga terima kasih terima kasih roh kudus demi nama Yesus aku berdoa kepada Elohim di suatu amin saudara CA saudara CA kalau anda melihat video ini biarlah ini memberikan kekuatan buatmu kalau saudara yang punya kontak atau mengenal CA sampaikan lanjutkan video ini ke dia sehingga dia bisa berbalik kepada Tuhan dan dia dicama oleh Tuhan saudara yang melihat atau mengetahui kasus ini saya mengajak saudara jangan sibuk mengakimi orang lain tapi mari kita doakan kalau kita lebih baik dari orang lain mari kita berdoa untuk orang lain orang lain itu lebih baik juga dia menjadi orang yang baik semoga firman Tuhan ini dan video ini bermanfaat buat teman-teman semua dan khususnya buat saudari CA atau juga orang-orang yang mengalami hal yang sama Tuhan memberkati semua amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati